Pemikiran pula gibah boleh kalau memang untuk darurat mempertahankan agama Contoh kata para ulama menggibah orang yang pemikirannya sesat Maka orang yang menggibah pemikiran yang sesat boleh tidak masalah dengan menyebutkan nama iya Kenapa? Karena ini darurat Pak Kalau kita karena pemikiran dia bisa merusak agama Maka ya karena pemikiran dia bisa merusak agama, membahayakan agama Maka para ulama semua sepakat boleh menggibah dia demi untuk mempertahankan din agama Itu dengan menyebutkan kesesatannya Iya Sampai jumpa di video selanjutnya